Hai kids, ada yang suka pelihara kucing? Tapi, kids sudah tau belum jenis-jenis kucing apa yang populer di Indonesia? Nah, Great Kids akan nunjukin ke kamu jenis-jenis kucing apa saja yang populer di Indonesia. Langsung kita mulai aja ya videonya. Terima kasih. Oke, thank you. Great Baby Sebenarnya, ini bukan nama jenis kucing ya kids. Tetapi, ini merupakan sebutan untuk warna dan pola bulu pada kucing. Walaupun kucing jenis ini bisa dikembangbiarkan, tetapi sebaiknya untuk mendapatkan pola yang bagus, biarkan berkembangbiak dengan alami ya kids. Biasanya, pola bulu kucing ini berupa garis di tubuh dan lingkaran di kepala, kaki, dan juga ekornya. Tapi, kalau kucing ini dinikahkan silang, biasanya akan ada perubahan seperti adanya bulu berwarna putih di bagian dada, kaki, atau dekat jari-jari kaki. Scottish Fold Jenis kucing yang satu ini seperti sedang menggunakan mantel ya kids. Kucing yang satu ini memiliki ciri khas loh, yaitu telinganya yang terlipat ke arah depan. Tetapi, pada saat pertama kali ditemukan tahun 1961, di sebuah lubang, kucing ini tidak memiliki ciri khas seperti ini. Namun, karena beberapa kali adanya mutasi gen, maka ada beberapa kucing Scottish Fold memiliki telinganya yang terlipat ke depan. Hmm, mengemaskan ya kids. Japanese Bobtail Kucing yang satu ini terlihat seperti setengah kucing dan setengah kelinci ya kids. Karena wajahnya kucing, namun buntutnya pendek seperti kelinci. Kucing yang satu ini salah satu kucing yang berasal dari Jepang. Kalau kids suka ke Jepang, pasti akan melihat beberapa kesenian tradisional dari negeri matahari terbit ini. Oh iya, kalau diperhatikan, jenis kucing ini hampir mirip dengan kucing ada di Indonesia ya kids. Norwegian Forest Cat Untuk kamu yang menyukai kucing tetapi agak malas merawat bulunya, jenis kucing yang satu ini merupakan pilihan yang tepat. Meskipun kucing ini memiliki tubuh yang besar dan berotot, tetapi memiliki sikap yang amat tenang dan penuh kasih sayang. Selain itu kids, karena bulunya yang tebal dan mampu melindunginya dari air, maka kucing ini cocok sebagai teman kamu berjalan-jalan di alam terbuka kids. Persia Kalau jenis kucing yang satu ini, sepertinya sudah sangat banyak ya yang tahu. Bahkan untuk kamu yang bukan pecinta kucing sekalipun. Jenis bulu kucing ini sangat lebat dan panjang. Ini merupakan salah satu ciri khas dari kucing Persia. Banyak yang menganggap kalau kucing ini merupakan kucing priyai, karena perawatan bulunya yang panjang membutuhkan perawatan khusus. Selain itu, kucing ini rentan terkena sakit, seperti sakit ginjal, sehingga membutuhkan perawatan ekstra. Meskipun dianggap kucing priyai, jenis kucing ini tetap populer kids, karena bentuk hidung yang pesek dan bulunya yang bagus. Nah, gimana kids? Sekarang sudah tahu kan jenis-jenis kucing apa saja yang populer di Indonesia? Kids punya jenis kucing apa aja nih? Atau kamu jadi tertarik melihara salah satunya? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman ya kids. Bye-bye kids! Sub indo by broth3rmax